Ya balik lagi di DWE Channel jadi di konten kali ini kita akan masuk ke segmen BBC Jadi di BBC Cengkel ini kita akan merekomendasikan film-film yang ada di 2021 film-film horror sepuluh film horror itu dari luar banyak kan ya iya banyak udah luar emang sesuatu yang seru karena tali pocong perawan udah nggak ada udah lahir sih udah lahir kunilah anak mandi udah nggak jadi rekomendasi kita pertama yaitu adalah kasa judulnya yaitu ceritanya tentang polisi yang yang terperangkap roh jahat di rumah terkutuk jadi lebih kepada sederhana yang bikin roh jahatnya itu yang bikin takut gitu yang bikin menakutkan orang-orang sekitarnya gitu mungkin polisnya lagi investigasi iya iya filmnya juga baru rilis itu tahun bulan Februari yang kedua ada apa dia? Pak Donald Trump itu dia Macberry film yang didoyang pada tahun 2003 itu mengisahkan nasib pejalan kaki yang bertemu penduduk yang menakutkan jadi mungkin lebih ke apa yang diserius gitu ya? kayak gunung gitu sih kalau gunungan gitu baik kalau trailernya sih kayaknya dia lagi naik gunung terus ketemu penduduk tapi penduduknya kayak mungkin serem gitu iya nah yang ketiga ada apa misalnya? ada strain mode ini film ini ditayangin itu warna bulan Februari sama ya berarti kayak si lakata tadi iya terus film ini menceritakan tentang perjalanan perawat namanya yaitu maut dia udah terkeobsesi dengan pembersihan jiwa mungkin kalau di islam ini tadi apa namanya? Rukia iya iya kalau di luar ngomongnya pembersihan jiwa jadi roh jahat yang ada di dalam tubuhnya dikeluarin semua iya sebenarnya memang kayak gitu gak usah di terlalu obses ya kalau terlalu sakit ini juga jadinya mungkin gak mancing perumah-perumah halus yang disana gitu tapi kalau dapet apa sih ini lebih kepada si mungkin dia apalagi dia pelawat kan namanya rumah sakit itu kan identik dengan mistiknya gitu kan nah mungkin dia sering dapet gangguan makanya dia pengennya utin lanjut ke wah keempat itu ada The Virgil judulnya tayangnya juga bulan Februari wah ini bulan Februari banyak paham itu menceritakan pemuda mengambil pekerjaan merawat mayat selama semalam merawat gimana tuh kekerjaan kerawat mayat semaleman tuh merawat merawatnya kita lihat ya kali ya spell filmnya tapi dia di rumah ya dia dibawa ke rumah ya mayatnya ada salah satu keluarga itu kali ya mungkin ya keluarga ini iya bisa rami iya di rumah soalnya ini bukan di rumah sapin iya di rumah sapin makin banyak iya iya sih serem tuh wah ini digantinya sih di rumah ayo buat temen-temen yang lagi job seeker kalau kalian ada pekerjaan merawat mayat jadinya 10 juta 20 juta apakah kalian bersedia ya 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 itu perang oke menata nyari ya menata nyari ya menata nyari banget ya kelima ada siapa the cute place part 2 jadi tayang tahun 2020 tayang tahun 2020 tapi ditunda nih jadi tahun 2021 oh mungkin gara-gara iya jadi diundur jadi di bulan April di tahun 2021 dia tuh hmm perjalanan si Evelyn yang melawan makhluk mengerikan gitu coba lihat makhluk dilawan iya keren banget ya cewek nih dia iya nih cewek si Evelyn jadi iya apa 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 nah mok makhluknya itu nggak ini kayaknya nyesatkan gitu iya jadi kayaknya bukan yang dalam bentuk makhluknya jadi kayak nggak terlihat oh Jadi dia kayak digangguin gitu ya Kayaknya gue pernah denger cerita Jadi ada sejenis film ini deh makhluknya itu jadi merangkapnya kayak laba-laba tapi bentuknya kayak wujudnya seperti manusia tapi merangkapnya bisa nempel di tembok Berarti memang nggak di luar doang ya makhluknya kayak gitu Lanjut Yang selanjutnya yang ke-6 itu ada film di judulnya Spiral ini dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan Chris Rock Oh ini ceritanya itu tentang dia menyelidiki pembunuhan yang mengerikan Berarti kayak investigasi juga Bagi penasaran ya? Iya Kita lihat dulu ya Ini kalau film-film Hollywood tuh kayaknya natural banget ya? Nggak kelihatan ininya ya So itu kayak tutup virus gitu ya? Orang-orangnya apa? APB APD Kan mungkin di rumah sakit ini Ini menurutkan audio yang nggak bikin Tapi babsnya kayak presentarius aja Ternyata Iya Iya Gitu Dia tuh bikin penasaran tapi serang gitu ya? Iya Iya Dari investigasi sih Iya bukan hal-hal hal-hal hal Jadi dia Eh? Kenapa tau? Iya Iya Tapi kayak Agak psikopat gitu ya? Iya bener Dia pembunuhan yang mengerikan Dia munculnya di bulan Mei 2020 Selanjutnya Yang lagi hits Yang lagi di tiktok sering kesurupan Yang gue bingung ya Nih Di film Kalian nonton film ini Di Terus di bioskop Terus Kalian gak suruh apa? Tapi di tiktokin sama orang Aneh gak sih? Biar tira kali ya? Iya Maksudnya Gak mungkin orang kayaknya gak terkenal gitu loh Masalahnya Ada The Von Euring Yang ketiga Yang gue tajuk The Devil Made Me Do It Aku tuh pengen Belum nonton sih Berani ya nonton Jujur aku gak berani nonton Kalau Kalau aku Tipikalnya Nonton film Kayak misalnya Film horror gitu Yang aku udah nonton di bioskop Terus abis itu aku download lagi kan Download di Ini internet Aku penasaran Tapi kan aku nonton ulang lagi kan Biar Wah Kayaknya Kalau ini bisa Itu aku matiin lampu ya Matiin lampu Biar Sendirian Iya Iya Sendirian Kayak benar-benar di bioskop Mending kalau di bioskop pak Masih ada orang ya Ini sendirian sesuatu Iya Lanjut Bilang ke 8 Bilang ke 8 Itu Ada Kursh Forever Forever Burj Ya Dari tahun 2021 Di kasus Kasusnya tuh seram Film ini Terasa Distopia Dan bikin merinding Hmm Gimana ya Coba citaran itu kan Citaran itu 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 Gue Kayak ini Boy Jenisnya kayak Boy 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 Tau gak Yang orang Ini bukan Jadi Boneka Lebih kayak Orang nyaman Lanjut Oh tuh Berarti ini Makhluk ya Orang 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 yang melakukan Lanjut Ke 9 Ada apa misalnya Itu ada film Dengan judul Candyman Film ini Tentang Sekte Apa tuh Sekte Film Oh di Jadi ya Sekuel Dari film Pertamanya Di tahun 19 Deguan Kamu tahu gak sebenarnya Sekte itu Sekte apa ya Kamu Pernama yang di Langkung Oh Sekte itu Sejenis Yang lakukan Oh Iya Nyamperin Kayak Apa ya Oija Mengundang Ini sih kayak Oija Mengundang Nantung itu ya Oh Oh Sekarang Banyak orang gak Ya Ini film kedua deh Iya Lanjutannya Iya Lama juga ya Dari tahun 19 Iya Bukannya Bukannya Iya Bukan Cetanya masuk ke Diri manusia Lanjut ke Sepuluh 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 Terakhir Ada Edlos Itu Mengisahkan seorang Anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak Kecil Berarti Berarti Beda Bukan menihara Temen Temen Tapi Gua diajak masuk ke Pondisang Gak bisa Karena gua hampir dalam Iya Soalnya mungkin masuk ke dalam Pondisang 里 وق Nur Emang Sự Buat Kayaknya dia Lebih ke Kodang Sup 광yum Ya Saya anak kecil Untuk Iya Anak kecilnya yang ini ya Oh dia ketemu dulu sama makhluknya di hutan Itu cerita sebelumnya Jadi kawan bermanya diri di sekolahnya Ini bukan hutan Itu makhluknya Babi Sobat ya Ini anak kecil memang dia bukan Tapi ini sehatan menggunakan sotoh Jadi kan psikopat-psikopat nolok Kalau ini benar-benar Dan tapi film ini belum rilis Akan dirilis Bulan Oktober 2021 Benar lagi ya Benar lagi ditunggu ya Endless Apakah seseram The Conjuring Ataukah The Conjuring masih bisa lah Siapa di juaranya di tahun 2021 ini Kalau menurut kalian Siapa yang paling menyerangkan Bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa di Like comment and share Sebanyak-banyaknya Dan rekomendasi lagi Buat Contek selanjutnya Contek selanjutnya Sampai ketemu di Bincang-bincang Selanjutnya Terima kasih